Intro Hai guys, welcome back to my channel Pernahkah kamu melihat video bagaimana seseorang yang memarkirkan mobilnya di luar rumah di cuaca ekstrim bersalju hingga mobil tersebut membeku karena tertimbun salju Di negara yang memiliki suhu ekstrim seperti Rusia, Pakistan, dan beberapa bagian di Eropa memarkirkan mobil di luar rumah saja terkadang bisa bikin ketar-ketir karena takut mobilnya ditimbun salju Bahkan saking ekstrimnya, terkadang saat melakukan perjalanan saja mobil bisa diserang badai salju Jika pengendara tidak segera mencari tempat yang aman, mobil bisa terkubur salju dan membeku Untung saja kita tinggal di negara tropis ya guys, jadi tidak pernah mengalami cuaca ekstrim itu Kamu penasaran bagaimana dinginnya salju ini bisa mengubur apa saja yang ada di sekelilingnya? Kali ini aku akan membahas tentang kejadian ekstrim dinginnya salju yang membekukan mobil-mobil di sekitar Ribuan mobil mewah membeku di dalam kapal kargo Pada Desember 2021 yang lalu, sebuah kapal kargo bernama Sunril membawa ratusan mobil mewah baru maupun bekas Dari brand Toyota dan Honda Diperangkatkan dari Jepang dengan tujuan Vladivostok, Rusia dengan rute perjalanan sekitar 800 km atau 500 mil laut Saat di perjalanan, kapal menghadapi cuaca buruk Di mana kondisi dingin dan berangin yang luar biasa Akibat kondisi cuaca yang buruk, air laut sampai menghantam sisi kapal dan sempat menyiram mobil-mobil yang ada di dek Kondisinya semakin parah dengan suhu laut Jepang yang diketahui sempat menyentuh angka minus 19 derajat Celcius Otomatis, air laut yang terus menyiram puluhan mobil ini pun dengan cepat membeku Karena cuaca sangat buruk disertai badai dan ombak yang tinggi Kru kapal tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan barang-barang bawaan yang ada di dek kapal Saat kapal sampai di pelabuhan Vladivostok, Rusia Cuaca di wilayah tersebut juga jauh lebih ekstrim mencapai minus 30 derajat Celcius Bahkan lebih Sehingga ini menimbulkan PR baru untuk melepas es yang membeku pada mobil-mobil tersebut Alhasil saat sampai di Vladivostok Mobil-mobil yang diangkut pun dilapisi es dengan ketebalan yang beragam Mulai dari beberapa sentimeter hingga setebal setengah meter Ketika diturunkan dari kapal, para awak kapal menggunakan segala sesuatu untuk memecahkan es Mulai dari cairan pencair es, hydrant, dan regen, bahkan linggis Namun, terkadang proses tersebut bisa merusak kendaraan Tebalnya salju yang menyelimuti mobil membuat awak kapal sulit membedakan jenisnya Apesnya, tidak sedikit mobil yang kacanya pecah Sehingga air laut yang masuk ke dalam kabin Kemudian suhu laut Jepang yang terlampau dingin Dan sempat terkena percikan ombak air laut yang masuk Membuat kabin yang basah dilapisi oleh es yang membatu Ini es batu ya guys, bukan salju Akibat kejadian ini, pengiriman pesanan mobil ke customer menjadi terhambat Dan ada juga customer yang membatalkan pesanan karena mobil yang mereka pesan mengalami kerusakan Ribuan Mobil Membeku di Pakistan Pada awal Januari 2022 lalu, ratusan ribu orang termasuk turis memadati tempat wisata Mureh Mureh adalah kota resort pegunungan yang terletak di wilayah pegunungan Pir Panjal, Punjabi, Pakistan Bukit ini terletak sekitar 30 km dari Laut Islamabad Dan memiliki ketinggian rata-rata 2.291 meter Dalam beberapa hari sebelumnya, lebih dari 100 ribu mobil memasuki wilayah Mureh untuk menyaksikan hujan salju Liburan musim dingin itu berubah jadi bencana ketika hujan salju sangat lebat turun non-stop Disertai badai salju yang luar biasa Dengan suhu sekitar minus 15 derajat Celcius Akibatnya semua rute menuju kota bukit ditutup karena lalu lintas yang sangat padat Hal ini menyebabkan ribuan mobil terdampar Di satu sisi, badai membuat pohon-pohon tumbang dan memblokir akses masuk dan keluar kota yang sangat sempit Dimana lokasinya menempel di bukit dan lembah curam di ketinggian 2.300 meter Hal tersebut membuat mobil benar-benar tidak bisa bergerak maju ataupun mundur Tumpukan salju semakin menebal hingga benar-benar mengunci pergerakan mobil baik dari sisi belakang Depan, bawah, bahkan pada ketebalan salju di atap mobil mencapai hampir 1 meter hanya beberapa jam saja Mau tidak mau para sopir dan penumpang keluar dari mobil mereka Karena dengan sangat cepat salju bisa mengubur mobil mereka Dan kemungkinan mereka terjebak di dalam mobil karena pintu mobil tertimbun salju Ribuan militer gabungan dan unit gunung militer khusus dan alat berat dikerahkan untuk membantu warga sekitar Dalam mengupayakan penyelamatan mereka yang terjebak dalam badai salju Salju begitu parahnya sehingga peralatan berat yang dikerahkan untuk membersihkan jalan bahkan sempat terjebak Mereka yang keluar dari mobil meninggalkan mobilnya begitu saja dan mengungsi di pengungsian terdekat dan rumah penduduk Warga setempat memberikan selimut, makanan, dan tempat tinggal sementara kepada mereka yang terperangkap Pihak militer juga mengubah sekolah-sekolah yang dikelola menjadi kem-kem bantuan Di mana mereka menyediakan tempat berteduh dan makanan bagi para turis yang telah diselamatkan Akibat dari kejadian ini, sedikitnya 22 orang tewas termasuk 10 anak-anak setelah salju tebal menjebak mereka di dalam kendaraan Patugas setempat mengatakan beberapa orang tewas membeku terjebak di dalam mobil mereka akibat badai salju yang terjadi Dan yang lainnya, korban meninggal karena hipotermia dan disebabkan keracunan karbon monoksida lantaran menghidupkan pemanas mobil mereka untuk waktu yang lama Itulah mobil-mobil yang membeku karena cuaca ekstrim Apakah kamu pernah berada di tempat yang sedingin itu? Atau mungkin kamu pernah mengalami mobil membeku seperti kisah yang barusan aku ceritakan? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar See you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton